Intro Halo Assalamualaikum Kali ini saya datang tamu handphone Samsung Eh Samsung Asus Tapi sebelum itu kita lanjut ke intro dulu Oke lanjut untuk handphone Asus ini Dengan keluhan kalau dipencet power on nya Dia munculnya volume atas ya Karena untuk handphone ini habis terkena air Jadi kemungkinan besar untuk flexible on off nya Itu consulate Karena untuk seri Asus ini menggunakan flexible 1 set Gabung dengan volume Oke langsung saja kita akan eksekusi untuk handphone Asus ini Dan kita bungkar terlebih dahulu Dan sebelumnya kita lepaskan dulu inti simterai nya Dan setelah itu kita Bungkar untuk penutup belakang nya Dan setelah tutup belakang nya terbuka Kita akan coba cek di bagian flexi on off nya ya Yang gabung jadi satu dengan volume Kita akan coba untuk bersihkan Dengan menggunakan thinner ya tentunya Apakah setelah dipersihkan sudah bisa normal kembali atau belum Oke kita lanjut ya Kita eksekusi dulu Untuk flexible power on nya Yang sampai kembali iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ternyata masih sama ya tidak ada bedanya sama sekali berarti kerusakannya ada pada mesinnya oke langsung saja kita akan bongkar untuk mesinnya dan kita coba akan lakukan cuci bersih dulu untuk mesin handphone asus ini karena untuk langkah awal terkena air itu kita harus cuci bersih dulu dengan menggunakan selamat menikmati 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 oke setelah semuanya proses selesai kita akan coba ya untuk handphone asus ini apakah sudah normal dan kita tunggu ya handphone ini hidup dulu ya dan ternyata tidak mau hidup apakah ada yang belum beres kita akan coba cek kita lepaskan lagi sukatnya dan kita akan pasangkan kembali oke kita akan coba hidupkan kembali ya untuk handphone asus ini dan alhamdulillah handphone asus ya sudah bisa kembali dan kita tunggu loading handphone ini sampai ke menu kita akan mencoba untuk fleksibel on off nya apakah sudah bisa normal kembali atau belum apakah perlu pekerjaan lain atau tidak ya kita tunggu memeriksa mulai android dan kita tunggu handphone ini sampai ke menu oke handphone sudah nyalakan kembali dan kita akan mencoba bismillah ya dan mantap jiwa handphone sudah bisa jadi oke dan itulah tutorial dari saya untuk handphone asus konslet karena terkena air dan semoga bisa dijadikan manfaat buat teman-teman semuanya air kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar jaya jadi nota mantap selamat menikmati 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 selamat menikmati